Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1246 Memakan Api Menatap Daniel dengan dingin, tubuhnya terbakar dengan api keemasan, matanya seperti dua matahari yang terik, dan seluruh tubuhnya seperti matahari yang menggantung di langit. Saat ini, suhu di seluruh kamar pribadi telah melebihi lebih dari 200 derajat, dan Alice merasa dia akan dimasak. Alice, segera pergi dari sini. Daniel menatap Alice dan berkata langsung, Tapi kamu. Alice menatap Daniel dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, keluar dan tunggu aku. Saat Daniel berbicara, Alice mengangguk dan meninggalkan kamar pribadi. HMPH, apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki api? Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa itu nyala api yang sebenarnya. Daniel berteriak dengan ekspresi dingin, melambaikan tangannya, Dan tiba-tiba api merah di tubuhnya meledak, membakar tubuh Daniel, Menyebabkan dia mengeluarkan nafas yang sangat panas. Kamu benar-benar bisa mengendalikan api ini? Ekspresi keheranan melintas di mata raja api saat dia melihat ke arah Daniel, Pupilnya berkedip-kedip. HMPH, saya ingin melihat apakah Cian Earthfire saya lebih kuat, Atau Sunfire Anda lebih kuat? Daniel mendengus dingin, dan langsung bergegas, Membawa api merah ke seluruh tubuhnya dengan pukulannya, Meledak, api yang mengerikan menghantam kehampaan, Membakar udara kehampaan, mendistorsi kehampaan. Tapak Dewa Matahari, Bunuh Raja api mengeram, melambaikan tangannya, Dan cetakan telapak tangan yang terbuat dari api emas meledak ke arah Daniel, Tanda telapak tangan ini memancarkan aura yang lebih menakutkan, Dengan perasaan menghancurkan dunia, Pelanggaran suci dan tak terbendung. BUM Tinju Daniel dengan api bumi Cian membombardir telapak Dewa Matahari Raja Api, Dan kedua api yang kuat itu bertabrakan bersama, Menyemburkan energi api yang tak ada habisnya. Napas panas menyebar ke seluruh ruangan pribadi, Dan dalam sekejap, ruangan pribadi itu terbakar. Pada saat ini, kedua nyala api saling bersaing, Saling melahap, tetapi kekuatan kedua nyala api itu sama, Jadi sulit untuk mengetahui pemenangnya untuk sementara waktu. Tidak mungkin, bagaimana mungkin ada api yang bisa menyaingi api matahariku? Raja Api memandangi api merah di tubuh Daniel dengan tak percaya. Gunakan esensi darahku untuk memberi penghormatan pada api matahari, Dan sucikan semuanya untukku. Raja Api berteriak lagi, Memuntahkan seteguk darah yang mendarat di api matahari. Segera, nyala api matahari naik tajam, Dan secara bertahap menekan api merah Daniel, Menyebabkan ekspresi Daniel berubah. Boom! Keduanya meledak dengan seluruh kekuatan mereka, Dan terdengar raungan, Dan keduanya mundur lagi dan lagi raja api pucat, Dan sudut mulutnya berlumuran darah, Sementara darah Daniel juga meluap dari sudut mulutnya terluka oleh api matahari. Api ini sebenarnya lebih kuat dari api darat Cian. Daniel bergumam pada dirinya sendiri. Api ini memang lebih kuat dari api tanah Cian, Tapi untungnya, Pihak lain baru saja mendapat sinar api matahari asli, Kalau tidak bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Longgan berkata dengan ringan, Matahari adalah api yang nyata, Bukankah itu disebut api matahari? Daniel berkata dengan heran, Aku akan membicarakan ini denganmu nanti, Kamu harus menyingkirkan orang ini dulu. Kata Longgan, Bagaimana mengatasinya, Api orang ini lebih kuat dari api tanah Cian, Dan tubuh fisik saya tidak bisa menahan api. Jika saya ingin membunuhnya, Sepertinya saya hanya bisa menggunakan Ming Hong Dao, Atau segel sembilan naga. B. Kata Daniel, Tidak, gunakan saja matah suramu untuk melahapnya, Mungkin akan ada keuntungan tak terduga. Kata Longgan, Tidak mungkin, Gunakan mata surah, Api matahari sangat kuat, Bisakah mata surah melakukannya? Kata Daniel ragu-ragu, Jangan khawatir, Aku tidak akan menyakitimu. Kata Longgan, Bagus, Daniel mengangguk, Nak, Pergilah ke neraka. Raja api menatap Daniel dengan dingin, Dan langsung bergegas, Api matahari yang menakutkan menyapu Daniel, Dan Daniel bisa merasakan sedikit energi panas yang tak tertandingi dari mati lemas. Mata asurah melahap. Daniel berteriak keras, Matanya dengan cepat berubah menjadi merah darah, Dan pupil matanya berubah menjadi dua pusaran air. Segera, Dua sinar cahaya berdarah keluar dari pusaran dan mendarat langsung ke raja api, Menciptakan kekuatan melahap yang mengerikan. Ah! Raja api menjerit, Wajahnya ganas, Dan api matahari di tubuhnya terus menyala, Menelan syura ai yang ingin menyingkirkan Daniel. Namun, Mata syura Daniel dengan cepat menjadi lebih merah darah. Permusuhan tak berujung, Roh jahat meresap dari mata, Sepasang mata memberi orang perasaan menyeramkan, Dan tampak sangat menakutkan. Dua sinar cahaya berdarah keluar dari mata Daniel lagi, Menutupi raja api, Dan semua esensi darah serta ingatannya ditelan oleh Daniel. Dan ini belum berakhir, Dengan kekuatan melahap yang kuat dari mata syura, Seberkas api keemasan perlahan naik dari tubuh raja api, Meninggalkan tubuhnya. Sinar api keemasan ini memancarkan kekuatan tertinggi, Dan memiliki aura yang menakutkan untuk menghancurkan dunia, Itu adalah benih api dari api matahari pada raja api, Yang setara dengan benih api matahari. Pada saat ini, Benih api dari api matahari disedot oleh kekuatan melahap yang kuat dari mata syura Daniel, Dan kemudian langsung masuk ke mata kanan Daniel. Boom! Saat biji api dari api matahari jatuh ke mata kanan Daniel, Daniel tiba-tiba merasa seolah-olah mata kanannya telah meledak, Dengan perasaan terbakar oleh api yang tak ada habisnya, Menyakitkan tak tertandingi. Ah! Daniel menjerit, Menutupi mata kanannya dengan satu tangan, Dan setengah berlutut di tanah, Dan saat ini raja api telah berubah menjadi mayat mumi dan jatuh ke tanah. Sayang, ada apa denganmu? Pada saat ini, Sosok Elise bergegas masuk, Menatap Daniel dan berkata dengan cepat. Pada saat ini, Daniel hanya merasa bahwa mata kanannya sedang terbakar oleh api, Yang mengerikan, Perasaan menyakitkan membuat orang merasa sangat sakit bahkan dengan kemauan keras Daniel. Itu agak tak tertahankan. Pada akhirnya, Daniel langsung pingsan, Dan Elise memanggil dengan cepat. Pada saat yang sama, Di sebuah tempat misterius di Eropa, Di istana yang mewah dan sakral, Seorang pria mengenakan kostum yang belum pernah dia lihat sebelumnya berdiri di istana, Dan alisnya berkerut, Warna aneh muncul di matanya. Ayo! Pria itu membuka bibirnya sedikit dan mengeluarkan suara. Desir! Detik berikutnya, Sosok berbaju hitam berlutut di depan pria itu. Utusan, Apa perintahmu? Sosok berbaju hitam itu berkata, Raja api sudah mati, Dan santru fire seat miliknya diambil oleh seseorang, Cari tahu apa yang terjadi, Dan lihat siapa yang melakukannya. Pria itu berkata dengan suara yang dalam. Bab 1247 Setelah mendengarkan kata-kata pria itu, Ekspresi terkejut muncul di mata sosok yang berlutut di tanah, Dan dia dengan cepat berkata, Ya, utusan. Lalu sosok hitam itu menghilang di depan matanya seperti hantu. Menarik! Pria di aula bergumam pada dirinya sendiri, Mata birunya yang biru bersinar dengan untayan cahaya keemasan. Di ruang misterius tertentu, Sosok Daniel muncul di sini pada waktu yang tidak diketahui, Dan di ruang ini, Api keemasan yang tak berujung menyala, Yang merupakan api matahari. Nyala api mulai membakar tubuh Daniel, Dan bahkan membakar mata kanan Daniel, Menyebabkan mata kanannya dipenuhi api matahari, Menyebabkan rasa sakit yang tiada tara. Ah! Daniel meraung, Dan nyala api keemasan keluar langsung dari mata kanannya. Boom! Mengikuti semburan cahaya api keemasan, Terdengar suara gemuruh di kehampaan, Dan seluruh ruang langsung dipenuhi dengan cahaya keemasan, Dan segera meledak. Desir! Daniel tiba-tiba membuka matanya, Dan cahaya keemasan bersinar di mata kanannya. Sayang, kamu sudah bangun? Bagaimana perasaanmu? Daniel bangun, Dan dua suara terdengar di telinganya. Saat matanya tersapu, Dia melihat dua gadis, Alice dan Feisuelin, Berdiri di sampingnya dengan ekspresi cemas, Dan melihatnya bangun, Terlihat sangat bahagia. Ada apa denganku? Saat Daniel berbicara, Dia merasakan sakit di kepalanya. Sayang, Kamu melawan raja api itu sebelumnya, Dan kemudian kamu membunuhnya, Tetapi pada akhirnya kamu pingsan, Maaf, Aku seharusnya tidak membiarkanmu pergi, Itu hampir membuatmu dalam bahaya. Alice menatap Daniel dengan ekspresi bersalah dan berkata, Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu adalah wanitaku. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, Aku akan membantumu secara alami. Daniel menatap Alice dan berkata dengan enteng, Apakah Anda merasakan ketidaknyamanan pada tubuh Anda sekarang? Apakah Anda perlu memeriksanya lagi? Kata dokter sebelumnya Anda baik-baik saja. Faisueline memandang Daniel dan berkata, Aku baik-baik saja, Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Daniel menggelengkan kepalanya, Lalu menatap Alice dan berkata, Bawahanmu itu baik-baik saja, Mereka sekarang terkunci di gudang nomor 9 di Pfister Wharf. Kamu bisa menyelamatkan mereka. Terima kasih, sayang. Alice mencium Daniel langsung di wajahnya. Ngomong-ngomong, sayang, Ketika kamu bangun tadi, Sepertinya ada cahaya keemasan keluar dari mata kananmu, Yang sangat menakutkan. Ada apa dengan matamu? Alice bertanya lagi, Tidak apa-apa, Kamu tidak perlu khawatir, Kamu keluar dulu. Daniel berkata dengan ringan. Kemudian Alice dan Faisueline langsung keluar. Kemudian Daniel duduk dan mulai memeriksa tubuhnya, Tetapi tidak ada perubahan, Tetapi ketika dia memeriksa matanya, Dia melihat ledakan di mata kanannya, Dan bola api keemasan menyala, Terlihat sangat menakutkan. Apa-apaan ini? Kata Daniel tanpa sadar. Ini adalah benih api dari api matahari asli di tubuh raja api yang menyatu dengan mata kananmu, Menyebabkan mutasi di mata kananmu, Yang dapat mengerahkan kekuatan api matahari asli. Kata Longgan. Jadi, aku bisa mengendalikan apinya. Daniel berkata dengan ringan. Tepatnya, Api matahari yang sesungguhnya telah berubah menjadi semacam teknik pupil mata kananmu, Yang secara langsung dapat membantumu menyerang. Kata Longgan langsung. Senior, Kamu selalu mengatakan bahwa nyala api ini adalah api matahari yang sebenarnya, Nyala api apa ini? Daniel bertanya dengan ekspresi bingung. Nama sebenarnya dari api ini adalah api matahari yang sebenarnya. Anda harus tahu bahwa api Anda adalah api bumi cian, Yang merupakan sejenis api bumi. Longgan berbicara. Itu benar. Bastiani. Angin mengangguk. Api yang kuat di dunia ini terbagi menjadi api langit dan api bumi. Api merah api bumi Anda adalah sejenis api bumi, Dan api matahari yang sebenarnya ini adalah sejenis api langit. Itu milik nyala api yang sangat kuat, Dan itu konon itu adalah nyala api yang terkandung di dalam matahari. Kata Longgan satu persatu. Sangat kuat? Ini ternyata skyfire. Sorotan keterkejutan melintas di mata Daniel, Yang sepertinya sedikit sulit dipercaya. Aku tidak menyangka bahwa api matahari asli ini akan muncul di dunia ini, Dan api matahari asli ini seharusnya hanya dimiliki oleh mereka. Longgan berkata dengan ringan. Senior, siapa yang kamu bicarakan? Daniel bertanya dengan ragu. Kaisar protos? Longgan meludah dengan paksa. Kaisar protos? Mereka? Mata Daniel berkedit. Ras yang sangat kuat di dunia kuno, Dengan sejarah puluhan ribu tahun, Nenek Moyang Klan Dewa D. Dikatakan telah menyelubungi dunia kuno dalam kejayaannya untuk menjadi yang terkuat. Turun, sama seperti matahari di langit. Belakangan, dia duduk di tempat tertinggi di dunia kuno, Menerima baptisan matahari setiap hari, Dan mempelajarinya. Akhirnya, butuh seribu tahun baginya untuk memahami api matahari yang sebenarnya, Dan dia menjadi dewa kuno dalam satu gerakan. Salah satu yang terkuat di dunia, Dan menciptakan klan Kaisar satu dewa. Dengan mengandalkan api matahari yang sebenarnya, Kaisar satu klan menjadi salah satu kekuatan paling kuat di dunia kuno pada saat itu, Dan mereka bahkan disebut klan dewa, Dan mereka telah disebut klan Kaisar satu dewa sampai sekarang, Setelah puluhan ribu tahun, Itu masih menjadi salah satu kekuatan terkuat di dunia kuno. Mengendalikan api matahari yang sebenarnya, Dan tidak ada yang berani memprovokasi itu. Setiap anak klan dewa Kaisar mengandung darah leluhur mereka. Setelah distimulasi, Mereka dapat mengendalikan api matahari yang sebenarnya. Ini juga disebut bakat darah klan dewa Kaisar. Karena alasan ini, Kaisar satu protos memiliki sejarah pewarisan yang begitu panjang dan belum menurun. Longgan memperkenalkan secara detail. Sangat mengagumkan. Tatapan keheranan melintas di mata Daniel, Dia tidak menyangka akan ada ras yang begitu kuat, Yang sama sekali berbeda dari pandangan dunia Daniel sebelumnya. Pada saat ini, Dia menyadari bahwa pemahamannya sebelumnya Tentang seni bela diri masih terlalu sedikit. Dunia kuno ini adalah tempat nyata yang cocok Untuk kelangsungan hidup dan perkembangan para ahli seni bela diri. Dibandingkan dengan dunia kuno, Bumi ini benar-benar tingkat 18. Daerah pedesaan kesenjangan dengan kota-kota lapis pertama. Senior, Menurut apa yang kamu katakan, Hanya orang-orang dari klan dewa D.I. Yang bisa mengendalikan api matahari asli ini. Mungkinkah raja api berasal dari klan dewa D? Daniel bertanya tanpa sadar. Anda bisa mengatakan ya, Atau Anda bisa mengatakan tidak? Longgan berkata dengan ambigu. Lalu apa yang terjadi? Wajah Daniel penuh keraguan, Dan dia sedikit bingung. Alasan mengapa dia bisa mengendalikan api matahari yang sebenarnya adalah karena seseorang menyederhanakan kekuatan sinar api matahari yang sebenarnya melalui metode khusus dan kemudian mengubahnya menjadi benih dan menanamkannya ke dalam tubuh raja api, Sehingga dia bisa ambil kesempatan ini untuk bermain matahari benar-benar terik. Namun, garis keturunannya juga mengandung sedikit garis keturunan dari klan kaisar satu dewa, Tetapi kekuatan garis keturunannya terlalu langka, Dan itu jauh di belakang kekuatan darah anak-anak kaisar satu dewa klan yang asli. Tentu saja juga karena jejak darah inilah dia dapat menggunakan metode ini untuk menampilkan api matahari yang sebenarnya, Jika tidak, orang biasa hanya akan musnah ketika mereka bertemu dengan api matahari yang sebenarnya ini. Longgan menjelaskan. Bab 1248 Lalu bagaimana saya bisa memadukan api matahari yang sebenarnya ini? Daniel bingung. Karena konstitusi khususmu, kamu akan baik-baik saja. Longgan mengatakan sesuatu dengan ringan, Tentu saja ada beberapa alasan yang tidak dia katakan, Hal-hal itu tidak cocok untuk diceritakan kepada Daniel sekarang. Senior, bukankah ini berarti ada orang dari ras dewa kaisar di dunia barat? Kata Daniel tiba-tiba. Ada kemungkinan seperti itu? Jika tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan semua ini. Hanya saja kelan dewa di telah tinggal di dunia kuno, Bagaimana mereka tiba-tiba datang ke bumi ini, Dan apa tujuan mereka? Agak tidak dapat diprediksi. Tapi kamu harus berhati-hati, nak. Jika benar-benar ada orang dari klan dewa di belakang raja api ini, Maka kamu akan berada dalam bahaya. Raja api ini hanyalah seorang pemuda, dan bukan apa-apa. Jika ini menarik orang-orang di belakangnya orang-orang keluar, Dan itulah masalah sebenarnya. Kata Longgan dengan nada berat. Mengerti? Daniel mengangguk, matanya berbinar. Bahkan Daniel tidak menyangka bahwa bos dari organisasi pembunuh akan memiliki latar belakang dan cerita yang begitu besar di baliknya, Yang benar-benar tidak terduga, dan itu membuat Daniel menyinggung kekuatan misterius dan kuat tanpa terlihat. Tapi Daniel sama sekali tidak peduli tentang ini. Seperti kata pepatah, pasti ada jalan bagi sebuah mobil untuk mencapai gunung. Jika tentara datang untuk memblokirnya, dan air datang untuk menutupinya, akan selalu ada solusinya. Segera Daniel meninggalkan ruangan, Faye Suelin dan Alice menunggu di luar. Melihat Daniel keluar, mereka semua memandangnya. Dua wanita cantik, maaf membuatmu menunggu lama. Dengan siapa kalian berdua akan tidur malam ini? Daniel menatap kedua wanita itu dengan senyum jahat. Segera, wajah kedua gadis itu memerah, dan Faye Suelin berkata langsung, Kamu sudah lama tidak bersama Alice, biarkan dia datang malam ini. Suelin, kamu harus datang duluan. Lagi pula, statusmu lebih tinggi dariku, dan kali ini sayangku ada di sini untukmu. Alice memandang Faye Suelin dan berkata dengan cepat. Kamu gadis, tidakkah kamu ingin memberimu kesempatan? Faye Suelin memberi Alice tatapan lurus. Oke, tentu saja, kalian berdua datang bersama, aku ingin keduanya. Daniel tersenyum menawan, dan memeluk kedua gadis itu, satu di masing-masing tangan. Setelah itu, ada malam musim semi, beberapa kali angin dan hujan, dan kedua wanita itu kelelahan karena pertempuran sebelum mereka beristirahat. Keesokan harinya, Daniel bangun, dan kedua wanita itu terus tidur nyenyak, terlihat jelas bahwa mereka terlalu lelah tadi malam. Kalian, kapan kekuatan tempurmu menjadi begitu ganas? Kamu hampir membunuh kami berdua. Faye Suelin bangun, menatap Daniel, dan berkata genit. Ini menunjukkan bahwa laki-laki Anda pemberani. Saya selalu sangat kuat dalam pertempuran. Daniel tersenyum ringan. Ngomong-ngomong, aku akan pergi ke Universitas LD malam ini untuk memilih sekelompok siswa elit baru untuk bergabung dengan Oulia, maukah kamu pergi denganku? Faye Suelin berkata, Apakah kamu masih perlu melakukan hal semacam ini sendiri? Daniel berkata dengan heran. Untuk kejadian ini, saya memecat sekelompok besar orang di Oulia yang terkait dengan Krood, jadi saya berencana untuk secara pribadi merekrut sekelompok elit berbakat, dan Universitas LD adalah institusi elit paling terkenal di Barat. Jadi saya harus memilih sendiri, dan periksa dengan hati-hati kali ini. Faye Suelin berkata dengan ringan. Yah, kebetulan aku tidak ada hubungannya, jadi. Pergi dan lihat seperti apa Universitas bagi Anda orang Barat. Daniel cemerut dan berkata, Ye, LD Universitas. Ini adalah universitas paling bergensi di Eropa, 70 persen orang di lingkungan bisnis dan politik Eropa berasal dari Universitas LD ini, dan hari ini juga merupakan hari tersibuk di seluruh Universitas LD. Karena Presiden Oulia, grup terkenal Eropa, secara pribadi datang ke sini untuk memilih sekelompok siswa elit, yang bisa langsung bergabung dengan Oulia dan menikmati gaji tinggi. Sebagai grup teratas di Eropa, Oulia mendapat dukungan dari keluarga Caebol yang kuat di belakangnya, tentu saja, banyak orang ingin bergabung. Sekarang kesempatan yang bagus, mahasiswa LD ini tentu saja tidak akan menyerah, sejumlah besar siswa semuanya menuju auditorium Universitas LD, dan ada situs rekrutmen Oulia. Butuh waktu kurang dari setengah jam bagi Feisuelin untuk datang ke universitas ini, dan auditorium, yang dapat menampung ribuan orang, menjadi ramai dan penuh sesat. Dan Feisuelin dengan hati-hati memilih satu demi satu siswa elit yang dapat bergabung dengan Oulia, Daniel tinggal di sini sebentar, merasa itu tidak menarik, dan langsung pergi dari sini. Berjalan keluar dari auditorium, Daniel mulai berkeliaran bebas di universitas ini. Saat dia berjalan, sosok Daniel tiba-tiba membeku, dan matanya membeku di suatu tempat. Dalam pandangan Daniel, di jalan hijau di kejauhan, sesosok cantik berpakaian putih berdiri di sana perlahan, memegang papan gambar di tangannya dan menggambar sesuatu. Dengan kepala rambut indah menggantung di pundaknya, sosok cantik dengan pakaian putih, kulit putih, mata besar dan berair, hidung mancung, bibir merah, wajah halus dan cantik, dan bahkan sosok yang lebih anggun, dia benar-benar kecantikan terbaik. Yang menarik perhatian Daniel bukanlah penampilan dan sosok wanita ini, melainkan wajah yang familiar itu. Wanita berbaju putih ini adalah Shen Yu Ting, putri dari keluarga Shen Tianhai, karena pernikahannya dengan keluarga Yan, pamannya terbunuh, dan dia meninggalkan Tianhai dengan sedih untuk belajar di luar negeri. Saat itu, Shen Yu Ting juga menitipkan potret untuk Daniel. Di potret itu ada foto pria dan wanita yang bergandengan tangan. Pria dan wanita itu adalah Daniel dan Shen Yu Ting. Dan ada kalimat yang tertulis di bawah potret ini, cinta tidak harus bersama, selama pihak lain bisa bahagia, tidak masalah jika mereka tidak bersama. Jelas arti dari kalimat ini menunjukkan bahwa Shen Yu Ting telah jatuh cinta dengan Daniel di dalam hatinya, tetapi karena beberapa alasan, dia tidak bisa bersama pada akhirnya. Untuk melupakan hubungan ini, Shen Yu Ting juga pergi ke negara lain, dan sudah hampir setengah tahun dalam sekejap. Tanpa diduga, hari ini Daniel akan bertemu lagi dengan Yiren yang cantik ini di universitas selama ini. Melihat Shen Yu Ting, Daniel memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya, dan matanya terlihat sangat rumit. Pada saat ini, seorang pemuda asing berambut coklat dan berpakaian modis datang ke sisi Shen Yu Ting. Apakah ada yang salah? Shen Yu Ting sedang menggambar, menatap pemuda itu, dan berkata dengan ringan. Nona Shen, Tuan Philip telah memesan restoran hari ini, dan ingin mengundang Anda untuk makan malam. Pria muda itu memandang Shen Yu Ting dan berkata langsung, Maaf, aku harus melakukan sesuatu malam ini. Seperti yang dikatakan Shen Yu Ting, dia menyingkirkan papan gambar dan hendak pergi dari sini, tetapi dihentikan oleh pihak lain. Nona Shen, apakah Anda tidak memberikan wajah Tuan Fei Li kami? Anda harus tahu bahwa tidak ada yang berani menolak undangan makan malam Tuan Fei Li kami. Anda memukul saya wajah Tuan Felix kami. Pria muda itu memandang Shen Yu Ting dan berkata dengan dingin, Bab 1249, Aku bilang ada yang harus aku lakukan di malam hari. Jika Philip ingin mengundang seseorang untuk makan malam, dia bisa mencari orang lain. Kata Shen Yu Ting dengan wajah penuh tekat. Nona Shen, jangan malu-malu. Guru Fei Li bersikap sopan kepadamu sebelumnya, itu karena dia seorang pria terhormat, tetapi kamu tidak ingin menjadi agresif dan memukul Tuan Fei Li lagi dan lagi. Wajah Tuan Fei Li, begitu kamu menyinggung Tuan Fei Li, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pemuda itu menatap Shen Yu Ting dengan dingin, dan berkata langsung, Oh, aku ingin tahu apa akibatnya. Sebuah suara sembrono tiba-tiba terdengar dari belakang pemuda itu, ketika pemuda itu menoleh, dia melihat seorang pemuda berjalan mendekat, itu adalah Daniel. Kamu siapa? Jangan ikut campur urusanmu sendiri, nak. Pemuda asing itu memandang Daniel dan berteriak dengan dingin. Ketika Shen Yu Ting melihat penampilan Daniel, ekspresi kaget muncul di matanya, pupil matanya membesar, dia mengulurkan tangannya untuk menutupi bibirnya yang terkejut dan melebar, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Bagaimana jika aku harus ikut campur dalam urusanku sendiri? Daniel menatap pemuda itu dan sedikit tersenyum. Nak, apakah kamu tahu siapa aku? Biarkan aku memberitahumu, aku diutus oleh Tuan Filip. Jika kamu ikut campur dalam urusanmu sendiri, berhati-hatilah dengan konsekuensinya. Pria muda itu memandang Daniel dan berkata dengan nada mengancam dan arogan. Pilih? Aku tidak mengenalmu. Aku akan memberitahumu sekarang. Kamu akan segera menghilang dari mataku, atau aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung perasaanku? Daniel menatap pemuda itu dan berteriak dengan dingin. Anak baik, sepertinya kamu bukan mahasiswa universitas selama kami. Jika tidak, bagaimana mungkin kamu bahkan tidak mengenal Tuan Feili? Dia adalah cucu dari Tuan Velek, keluarga kerajaan kami, yang paling dihormati di negarai orang yang berharga. Pria muda itu memandang Daniel dengan wajah bangga dan berkata, Daniel menampar pria itu dengan tamparan langsung, dan menampar pria itu di tempat. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong, jika kamu tidak menghilang, aku tidak peduli kamu seorang duk atau bukan, aku akan langsung mengirimu ke neraka. Daniel berteriak dengan nada penuh permusuhan, dan segera pemuda itu gemetar ketakutan, menatap Daniel dengan tatapan ketakutan di matanya, dan segera pergi dari sini. Saat pemuda itu pergi, Daniel memandang Shen Yu Ting, dan keduanya saling memandang, dengan percikan tak terlihat terjalin sesaat, seolah-olah waktu telah berhenti. Untuk sesaat, sepertinya hanya mereka berdua yang tersisa di ruangan ini, saling mengawasi tanpa berbicara. Akhirnya, setelah beberapa menit berlalu, Daniel mau tidak mau berbicara. Apakah kamu baik-baik saja? Hmm. Shen Yu Ting mengangguk, matanya bersinar dengan kemegahan. Bagaimana denganmu? Apakah hidupmu baik-baik saja akhir-akhir ini? Shen Yu Ting memandang Daniel dan berkata dengan lembut, Tidak apa-apa. Daniel berkata dengan ringan, dan meludahkan, Mengapa kamu pergi dulu? Apakah itu karena aku, dan lukisan itu? Apakah kamu menyukaiku? Kulit Shen Yu Ting sedikit berubah, tatapan malu muncul di matanya, dan kepalanya tertunduk tanpa sadar. Aku. Shen Yu Ting membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana berbicara. Maafkan aku, aku membuatmu pergi sendirian. Daniel memandang Shen Yu Ting dan berkata dengan rasa bersalah. Itu bukan urusanmu. Ini keputusanku untuk pergi ke luar negeri. Aku memang menyukaimu, tapi aku tidak ingin merusak hubungan antara kamu dan tunanganmu, jadi aku memilih untuk pergi. Mungkin itu baik untuk kita berdua. Secara keseluruhan, ini adalah solusi terbaik. Shen Yu Ting menatap Daniel dan berkata, Bagaimana denganmu sekarang? Apakah kamu masih memiliki aku di hatimu? Daniel menatap Shen Yu Ting dengan sinar di matanya. Shen Yu Ting kehilangan kata-kata untuk sementara waktu, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apakah dia masih memiliki Daniel di hatinya? Memiliki. Meski sudah hampir setengah tahun sejak dia datang ke luar negeri, dia pernah mencoba melepaskan Daniel dan melupakan keberadaan orang ini. Tapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa melakukannya sama sekali, dia tidak tahu kapan Daniel telah tertanam dalam hati Shen Yu Ting, dan dia tidak bisa melupakannya. Shen Yu Ting sekarang mengerti bahwa begitu dia jatuh cinta dengan seseorang, tidak mudah untuk melupakan orang lain. Terkadang seiring berjalannya waktu, tidak hanya tidak bisa melupakan dan mencairkan perasaan ini, tetapi itu akan menjadi semakin menyakitkan, lebih dalam. Sepertinya aku sudah tahu jawabannya. Senyum muncul di sudut mulut Daniel, menatap Shen Yu Ting, melangkah maju, dan memeluk erat Shen Yu Ting. Tiba-tiba dipeluk oleh Daniel, tubuh Shen Yu Ting membeku, ekspresinya membeku, dan dia tidak bisa bereaksi. Kembalilah ke Tianhai bersamaku. Orang tuamu pasti sangat merindukanmu. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa dilupakan, maka jangan coba-coba melupakannya dan ikuti kata hatimu. Hanya dengan cara ini kamu tidak akan meninggalkan penyesalan untuk dirimu sendiri. Daniel memeluk Shen Yu Ting dan berkata dengan lembut. Kemudian Daniel melepaskan Shen Yu Ting dan menatapnya. Diawasi oleh Daniel seperti ini, wajah Shen Yu Ting berangsur-angsur menjadi cerah. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, saya tidak ingin meninggalkan penyesalan untuk diri saya sendiri. Jika Anda tidak memiliki tunangan, saya pasti akan berani sekali dan mengejarmu, sayang sekali. Sebenarnya, aku bukan hanya tunanganku. Daniel memandang Shen Yu Ting dan berkata langsung, Apa maksudmu? Shen Yu Ting terkejut sesaat dan menatap kosong pada Daniel. Daniel memberitahu Shen Yu Ting beberapa barangnya, termasuk barang-barang antara dia dan para wanitanya. Setelah mendengar ini, Shen Yu Ting membuka matanya lebar-lebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya, tidak pernah mengharapkan hal seperti itu terjadi. Bagaimana? Rasanya luar biasa, aku merasa seperti merepotkan. Daniel berkata dengan ringan. Sumbuh tidak bisa dipercaya. Meskipun tampaknya kamu sangat berselingkuh, aku tahu bahwa kamu berbeda dari pria perayu sejatimu. Jika tidak, wanitamu tidak akan bisa rukun bersama. Shen Yu Ting menatap Daniel dan berkata, Bagaimana denganmu? Bisakah kamu menerimanya? Daniel menatap Shen Yu Ting. Aku. Shen Yu Ting membuka mulutnya, tetapi tidak menjawab, tatapan ragu muncul di matanya. Biarkan aku memikirkannya, oke? Shen Yu Ting berbicara. Ya, saya dapat memberi Anda waktu untuk memikirkannya, tetapi saya harap Anda dapat kembali ke Tianhai apakah Anda ingin menerima saya atau tidak. Daniel memandang Shen Yu Ting dan berkata, Bagus. Shen Yu Ting mengangguk. Sayang. Saat ini, sosok Feisuelin muncul di sini dan berteriak. Itu keluar begitu cepat, apakah sudah berakhir? Daniel memandang Feisuelin dan berkata, Yah, aku memilih sekitar selusin, siapa ini? Feisuelin mengangguk dan menatap Shen Yu Ting. Perkenalkan, ini Shen Yu Ting, teman saya di Huasia, dan ini Feisuelin, wanita saya. Daniel memandangi kedua wanita itu dan memperkenalkan. Bab 1250. Halo. Feisuelin memandang Shen Yu Ting dan sedikit tersenyum. Dan Shen Yu Ting menatap Feisuelin dengan ekspresi terkejut di matanya. Kamu adalah Presiden Oulia, Nona Feisuelin, yang dikenal sebagai ratu mitos dunia bisnis Eropa. Shen Yu Ting memandang Feisuelin dan berkata, Nona Shen, itu hanya omong kosong orang lain. Saya hanyalah wanita biasa. Feisuelin berkata dengan ringan, Aku tidak menyangka bahkan ratu yang dikagumi semua orang di dunia bisnis Eropa akan dijatuhkan olehmu. Kamu benar-benar luar biasa. Shen Yu Ting menatap Daniel dengan tatapan takjub di matanya. Haha, sudah hampir siang, ayo kita makan bersama. Daniel pertama kali tersenyum, lalu berkata, Hem. Kedua wanita itu menganggup. Di sebuah restoran terkenal di negara Ye, Daniel, Shen Yu Ting dan Feisuelin sedang duduk dan makan bersama. Ngomong-ngomong, orang yang kamu tabrak sebelumnya adalah salah satu bawahan Pilip. Dia mungkin membuat masalah untukmu. Hati-hati. Shen Yu Ting menatap Daniel dan berkata, Felek? Cucu Felek? Feisuelin berkata, Kamu tahu? Daniel melirik Feisuelin. Yah, kakeknya adalah salah satu dari tiga adipati keluarga kerajaan Ye. Dia memiliki kekuatan besar dalam keluarga kerajaan. Dia adalah orang yang berdiri di puncak piramida negara Ye. Dia memiliki status yang sangat tinggi. Apakah Anda memprovokasi dia? Feisuelin memandang Daniel. Aku menampar bawahannya. Daniel berbicara dengan lembut. Jangan khawatir. Aku tidak bisa menghadapi ras darah. Dan seorang adipati tidak perlu terlalu khawatir. Apalagi dia hanya cucu dari Felek. Feisuelin berbicara dengan wajah santai, dengan semacam kepercayaan diri dan aura yang mengendalikan segalanya. Pada saat yang sama, di sebuah vila mewah tertentu di LD, Philip sedang berenang di kolam renang yang sangat besar. Pada saat ini, pemuda yang telah ditampar oleh Daniel berjalan dengan cepat, berdiri di tepi kolam, menatap Feili dan menundukan kepalanya, berteriak, Tuhan. Fili muncul dari kolam renang, memandangi pemuda itu, dan mengerutkan kening pada cetakan telapak tangan yang jelas di wajahnya. Apa yang terjadi di sini? Pria muda itu segera menceritakan apa yang terjadi sebelumnya, menatap Feili dan berkata, Tuhan, pria itu pasti memiliki hubungan yang serius dengan nona Shen. Diam! Feili mendengus dingin, wajahnya dingin, dan pemuda itu menutup mulutnya ketakutan. Feili muncul dari kolam renang dan duduk di kursi di sampingnya, matanya berbinar, dan lambat laung, senyum jahat terbentuk di sudut mulutnya. Shen Yuting, kamu memaksaku melakukan ini. Fili bergumam pada dirinya sendiri. Daniel, Shen Yuting, dan Feisuelin keluar dari restoran setelah makan selama satu jam. Hanya saja mereka belum jauh, ketika empat pria paruh bayak dengan tuk sedo hitam, rambut pirang, bibir merah cerah, dan wajah pucat pasi muncul di depan mereka. Seorang pria berdarah. Daniel menatap mereka berempat dan tatapan aneh melintas di matanya. Kamu adalah anak yang berani memprovokasi keluarga Charles. Salah satu dari empat orang menatap Daniel dengan tegas dan berkata dengan suara dingin. Suelin, Yuting, kalian berdua kembali dulu, aku akan mengurus beberapa hal. Daniel berkata kepada kedua wanita itu, kamu harus berhati-hati. Faisuelin memandang Daniel dan mengatakan sesuatu dan pergi dari sini bersama Shen Yuting. Keluarga Charlesmu benar-benar keras kepala. Sepertinya kamu benar-benar ingin aku membunuh keluarga Charles, kan? Daniel meludah dengan ekspresi muram. Bocah sombong, pergilah ke neraka. Mendengar kata-kata Daniel, salah satu dari empat pria dari sekte darah menyipitkan matanya, melompat, dan menembak langsung ke arah Daniel, telapak tangannya dikelilingi oleh cahaya berwarna darah, membawa kekuatan mengerikan menyerang ke arah Daniel. Keempatnya adalah penguasa puncak keluarga Charles yang sebenarnya, dan kekuatan mereka telah mencapai tingkat tahap tengah alam surga, dan mereka sebanding dengan tahap akhir alam surga setelah transformasi. Setelah OSS kembali ke keluarga Charles dan memberitahu Cildi apa yang terjadi pada keluarga Loki, yang terakhir sangat marah dan langsung mengirim empat master darah teratas dari keluarga Charles. Boom! Pada saat ini, terdengar raungan, dan master darah yang bergegas menuju Daniel terbang terbalik, menabrak tanah dengan keras dan membuat lubang yang dalam di tanah menyemburkan seteguk darah dan terluka dipukul keras. Melihat ini, ekspresi dari tiga master darah yang tersisa berubah. Mereka menatap Daniel dengan mata serius dan tiba-tiba berubah. Kekuatan tubuh mereka melonjak beberapa kali dan hitam dengan cakar tajam tumbuh dari tangannya, dia bergegas menuju bastian Daniel. Seni Pisau Terbang Mata Daniel menyipit dan sembilan pisau terbang dari senjata roh tingkat tinggi meledak menembak ke arah tiga orang menusuk tubuh mereka dalam sekejap. Panah darah ditembakan satu demi satu, tetapi ketiga orang ini tidak mati di tempat, tetapi darah menyembur keluar dari tubuh mereka dan tempat yang ditusuk oleh pisau terbang pulih kembali. Bahkan master darah yang terluka parah oleh Daniel memulihkan tubuhnya lagi dan bergegas menuju Daniel dengan mengepakkan sayap. Saya selalu mendengar bahwa ras darah memiliki kemampuan pemulihan diri yang kuat, tetapi saya telah melihatnya hari ini. Daniel memandang keempat orang ini dan berkata dengan tenang. saat ini keempat orang ini melepaskan seluruh kekuatan mereka dan bergegas menuju Daniel. Kali ini aku ingin melihat apakah kalian akan mati atau tidak. Daniel berteriak dingin melambaikan tangannya dan Saber Minghong muncul di tangannya kekuatan bintang di tubuhnya meledak mengalir ke Saber Minghong dan segera meledak ke arah keempat orang itu. Boom! 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 Menebas dengan ganas empat kali berturut-turut Minghong yang memecahkan segel ketiga sangat kuat dan menakutkan bilahnya melambung ke langit seolah bisa menghancurkan langit. Keempat ahli darah ini yang kekuatannya hanya sebanding dengan keluarga Charles di tahap akhir surga dan alam manusia tidak dapat menahan sama sekali dan terbelah dua oleh pisau Minghong dalam sekejap. Selain itu kekuatan pedang Minghong Dao menghancurkan tubuh mereka menjadi bubuk membuat mereka mati total dan tidak bisa mati lagi tidak peduli seberapa kuat kemampuan pemulihan ras darah mereka tidak akan bisa pulih. Hei itu terlalu lemah Daniel berkata dengan ringan berpura-pura menjadi pengecut yang segar dan halus singkirkan pisau Minghong dan pergi dari sini beberapa detik setelah Daniel pergi sosok berbaju hitam muncul di sini sepasang pupil gelap bersinar terang lalu menghilang di sisi lain Daniel berbicara sambil berjalan senior longgan siapa pria yang baru saja bersembunyi di kegelapan dan kemampuan persembunyiannya sangat kuat untuk sosok berbaju hitam itu mata tembus pandang Daniel telah menemukannya dan sekarang tidak ada apapun dalam jarak puluhan ribu meter di sekitar Daniel yang dapat lepas dari persepsi dan matanya pria itu sangat pandai bersembunyi tetapi ditemukan oleh Daniel dalam sekejap terima kasih